Allah'u'l'akbar, oh, ngangkang Ngangkang ini, ya, mutuskan sab Ngangkang ini mutuskan sab Ya itu kalau sholat gak ribet Takbir Allah'u'l, gak usah pake Tempelin kaki sama saudara di sebelah, udah mau belum? Beberapa orang kan masih risih, masih jijik Ditempelin dia kabur, tempelin dia kabur, tempelin dia kabur Jorogin deh, jangan sholat sini ya Nyata tidak, bahwa sholat dengan kaki mekangkang merupakan ajaran dari baginda Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya Banyak kita jumpai, sebagian saudara kita umat Islam Mempraktekan hadis-hadis tentang merapatkan saf dalam sholat Dengan cara menempelkan mata kaki mereka dengan mata kaki yang lain Dan bahu dengan bahu ketika mulai sholat Bahkan tak jarang kejadian yang melebihi dari itu Seperti mengkangkang, mengejar kaki orang lain Dan menarik baju orang lain yang tidak menempelkan mata kakinya Mereka yang berpendapat bahwa merapatkan saf dengan cara menempelkan mata kaki Dengan mata kaki dan bahu dengan bahu Berdalil dengan beberapa hadis Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, luruskan saf-saf kalian Maka sesungguhnya, aku melihat kalian dari belakang punggungku Dan ada salah satu dari kami meletakkan pundaknya dengan pundak sahabatnya Dan telapak kakinya dengan telapak kaki sahabatnya Hadis riwayat bukhari Hadis ini pada dasarnya harus dipahami dari berbagai sisi Sehingga, diantaranya yang dimaksud dengan kata meletakkan atau menempelkan Pundak dengan pundak dan telapak kaki dengan telapak kaki Bukanlah makna hakiki Akan tetapi, suatu kata yang dimaksudkan untuk Menyangatkan saja Bukan benar-benar nempel antara mata kaki dan pundak Hal ini dijelaskan oleh Syekh Hafidh Ibn Hajar Dalam kitab Fatul Bari Yus 2, halaman 211 Yang artinya Yang diinginkan dengan hal itu Berlebihan atau menyangatkan Dalam meluruskan sof Dan menutup atau mengisi celah-celah sof yang masih kosong Dengan demikian Maka makna hadis tersebut Para sahabat berusaha untuk merealisasikan perintah Nabi Untuk meluruskan dan merapatkan sof dengan sangat baik Sampai seolah-olah mereka menempelkan mata kaki dan pundak mereka Dikarenakan sangat rapatnya Bukan berarti benar-benar nempel Pemahaman yang perlu diperhatikan juga pada hadis tersebut Terdapat redaksi Yang artinya ada diantara kami Yang terdapat dalam teks matan hadis tersebut Sedangkan segala hal tentang sahabat Hanya dapat dijadikan hujah Ketika memang yang dilakukan oleh sahabat secara keseluruhan Bukan sebagian Hal ini sebagai mana yang dijelaskan dalam kitab Al-Ihkam Fi Usulil Ahkam Yus 2 Alaman 110 Yang artinya Menurut pendapat mayoritas malhab Bahwa hal yang tampak dari para sahabat Memang disampaikan dalam kasus penyampaian hujah Namun Dari hal tersebut yang dapat dijadikan hujah Hanya ketika memang apa yang mereka nukil Disandarkan pada perbuatan seluruh sahabat Sebab perbuatan sebagian sahabat Tidak dapat dijadikan sebagai hujah Atas sebagian sahabat yang lain Dan juga tidak menjadi hujah bagi selain sahabat Dengan demikian Wajiban menempelkan telapak kaki dan bahu Satu sama lain Dengan berdasarkan hadis di atas Tidak bisa dibenarkan Sebab Konteks hadis di atas Hanya menjelaskan tentang keutamaan Merapatkan sahabat Dengan cara seperti yang dilakukan Para sahabat di atas Bukan tata cara yang diwajibkan Bagi para makmum Yang hendak melaksanakan Solat jamaah Terima kasih telah menonton!